Sempat hilang di air terjun si pisau-pisau, wisatawan asal Perancis berhasil dievakuasi. Seorang wisatawan mancanegara asal Perancis, yang tengah berkunjung ke objek wisata air terjun si pisau-pisau, dilaporkan hilang pada Sabtu, 6 April 2024, kemarin. Informasi yang didapat, wisatawan wanita bernama Pujadas Carolaeb, Andrea Zoe, awalnya berkunjung ke objek wisata ini bersama anaknya Andrea Artenais yang berusia 26 tahun. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo Munarta Ginting, awalnya kedua wisatawan mancanegara ini berangkat dari Berastagi pada Sabtu, 6 April 2024, kemarin. Di mana, keduanya yang sudah mengingap selama dua hari di salah satu penginapan di sana langsung bergerak menuju ke si pisau-pisau. Jadi korban bersama anaknya sudah check out dari penginapan di Berastagi, selanjutnya menuju ke si pisau-pisau dan mereka berencana terus ke Samosir, Ujar Munarta, Minggu, 7 April 2024. Dikatakan Munarta, setelah mendapatkan informasi awal selanjutnya pihaknya berkoordinasi dengan personel gabungan dari Polri dan TNI untuk melakukan pencarian. Setelah melakukan pencarian selama beberapa jam, akhirnya korban berhasil ditemukan sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita dapat informasi sekira pukul 12 WIB, setelah kita turun ke bawah bersama tim gabungan korban kita temukan di sekitar air terjun ke-2. Tepatnya sekitar 100 meter dari air terjun si pisau-pisau, ucapnya. Proses evakuasi pujadas, diungkapkan Munarta berlangsung cukup dramatis. Pasalnya, lokasi korban yang saat itu berada di kawasan jurang dan diselimuti hutan membuat evakuasi cukup memakan waktu. Terlebih, pihaknya juga menunggu tim dari Basarnas Medan yang baru tiba di lokasi pada malam hari. Ditambahkan Munarta, tim Basarnas sendiri baru bisa bertemu dengan tim yang terlebih dahulu menemukan korban dan memulai evakuasi sekira pukul 4 WIB dini hari tadi. Setelah beberapa jam dilakukan evakuasi menggunakan peralatan Basarnas, akhirnya korban berhasil dibawa ke titik aman sekira pukul 7 WIB tadi. Tadi sekira pukul 7 WIB korban sudah berhasil dievakuasi, dari bawah langsung dievakuasi ke jalur desa pengambatan tepatnya di Sapo Jumah, ungkapnya. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya korban dibawa oleh tim gabungan ke RSU Kaban Jahe untuk mendapatkan penanganan awal. Amatan www.tribun-medan.com di RSU Kaban Jahe tampak tim gabungan berada di sekitar lokasi rumah sakit. Saat ini, korban tampak mendapatkan penanganan medis di ruang bedahi GDRSU Kaban Jahe. Di lokasi, anak korban juga terlihat masih sibuk menghubungi kerabat untuk penanganan lebih lanjut.